Tentunya kita berharap pote ini tetap bertambah semangat, bertambah eksis, bertambah istilahnya itu jangan sampai mundur ya. Mengenal kekayaan budaya Tiongkok bisa dilakukan melalui pintu mana saja. Bisa melalui kuliner, bahasa, ilmu pengetahuan, bahkan kesenian. Salah satunya melalui wayang potehi. Wayang potehi merupakan salah satu jenis wayang khas budaya Tionghoa yang berasal dari Tiongkok bagian selatan. Kesenian ini dibawa oleh perantau etnis Tionghoa ke berbagai wilayah Nusantara pada masa lampau dan telah menjadi salah satu jenis kesenian tradisional Indonesia. Di Surabaya, kesenian wayang potehi bisa ditemui di klenteng Hok Tienhan yang ada di Jalan Duku. Potehi itu sebetulnya merupakan bagian daripada ritual yang ada di agama ini. Cuma itu tidak ditampilkan dalam bentuk suatu bakti dari umat. Dia juga itu mempunyai nilai edukatif, juga mempunyai nilai budaya. Bicara pertunjukan wayang, tentu tak lepas dari sosok seorang dalang. Itulah yang dilakoni oleh Sukar Mujiono, dalang wayang potehi yang tergabung dalam kelompok lima merpati Surabaya. Kalau wayang potehi sendiri ini asalnya dari provinsi Hokian. Sedangkan kenapa disebut wayang potehi? Karena memang wayang yang terbuat dari kain kantong dengan ukiran kayu. Telah menjadi dalang selama 35 tahun, banyak hal menarik yang bisa diceritakan oleh Mujiono. Begitu pria ini akrab di Sapa. Suka dukanya itu untuk mempelajari bahasanya ketika saya dari dalang. Belum lagi kita memanggi musik-musiknya. Kita sedang bermain. Ada yang nonton itu anak kecil dibawa nonton. Itu biasanya itu dia, kalau istilah Jawa itu kesawanan gitu loh. Jawa itu makan bareng tidak berjuai. Jadi makan sayur-sayuran. Itu minimal tiga hari. Baru mereka berani untuk menceritakan cerita itu. Dalam pertunjukannya, wayang potehi dimainkan oleh seorang dalang. Dibantu oleh beberapa pemusik untuk menambah keseruan jalan cerita. Kalau potehi ini kita biasa memainkan itu dengan lima tim. Jadi saya dalang dibantu sama pembantu namanya itu Jijiu. Nah, jadi yang tiga itu pemusiknya. Jadi kita lima orang itu paling sedikit. Kalau untuk lebih perform, untuk lebih meriah bisa kita tambah personil enam sampai tujuh orang. Alat musik itu ada seperti tualo, itu gembreng, ya kan. Ada dongko, itu tambur. Terus ada alat gesek itu namanya erhu. Ada namanya jinhu. Ada seruling, ada trompet. Ada sansen itu, gitar kecil itu. Jadi semua alat musik tradisional semua. Meskipun mengadaptasi cerita-cerita kerajaan dari Tiongkok, bahasa yang digunakan oleh dalang saat bercerita tidak selalu dalam bahasa Mandarin. Dalang juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar cerita, supaya wayang potehi bisa diterima oleh masyarakat luas. Banyak sih cerita wayang potehi yang kita mainkan. Semuanya itu jarah tentang dari kerajaan-kerajaan di Cina sana, seperti kerajaan Songtyo, kerajaan Tai Tongtyo. Jadi masih banyak lagi kerajaan-kerajaan yang sudah kita bosin untuk diceritakan di pertunjukan wayang potehi ini. Yang perlu dicatat, dalam setiap pertunjukan wayang selalu ada saja pesan berharga yang disampaikan. Yang jelas menghadapi tahun baru Imlik ini, kita ambil satu cerita itu namanya Kwek Cugi, Kwek Cugi Paisiu. Dalam arti Kwek Cugi sedang ulang tahun, sedang merayakan hari Imlik. Nah di momen itu ada satu pelajaran, pelajaran bagi satu keluarga untuk merayakan hari Imlik. Agar supaya anak, bapak, orang tua, mama, keluarga itu semuanya bisa sama-sama merayakan hari Imlik dengan bahagia. Dengan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi intinya itu untuk kebahagiaan dalam cerita Kwek Cugi itu. Nah rata-rata itu kita ambil cerita yang memang endingnya adalah suatu kebahagiaan untuk menyambut hari tahun baru Imlik. Keberadaan wayang potehi saat ini bukan hanya ada di ruang-ruang religi saja, tapi sudah menjama ruang publik dan menjadi serana hiburan serta pengetahuan bagi siapa saja yang menikmatinya. Potehi ini bisa deh, yang awalnya memang kita pertunjukkan itu memang di kelenteng-kelenteng ya. Karena memang potehi sendiri itu memang tidak terlepas dari untuk acara ritual. Nah tapi dengan perubahan istilahnya itu era sekarang, nah kita juga sudah banyak menerima job atau panggilan, itu dari bisa ke mal-mal, bisa ke hotel-hotel, bisa ke pasar-pasar malam, bisa ke rumah-rumah pribadi, nah itu kita siap melayani mereka-mereka yang mengundang saya.